Dan sangat-sangat friendly untuk kalian yang kulitnya berjerawat Tuh, tukat kayak gitu Hai sobat kunyit, gue Rho, selamat datang balik di channel gue Seperti judulnya, hari ini gue mau bahas tentang milk cleanser Sebenernya kalau kalian udah nonton gue cukup lama, gue pake ini Uh, that's a lot of dust, what is this? Gue pengen bersihin makeup gue, dan kebetulan gue baru beli lagi nih Si Agnes ini, milk cleanser Ini milk cleanser yang bisa gue bilang cukup affordable Dan sangat-sangat friendly untuk kalian yang kulitnya berjerawat Karena gue udah pake ini lama banget sebenernya Kalau kalian perhatiin beberapa video gue yang lama, gue sempat kasih liat gue pake ini Dan gue sangat-sangat suka sebenernya Karena dia nggak bikin gue break out dan dia ngebersihin dengan sangat-sangat baik Terus gue stop pake karena gue waktu itu seneng-senengnya pake mistar water gitu Jadi kayak ke switch aja Nah sekarang gue kan lagi balik lagi double cleansing pake oil-based cleanser sama water-based Jadi gue pengen balik lagi ke ini, gue pengen cobain lagi apakah masih sama Feeling gue sih bakal masih sama gitu Gue cuma pengen liat kalau memang ini bisa bagus, why not gitu Karena ini sangat-sangat affordable, sekitar 30 ribuan kalau nggak salah Ah, sorry, bukan 30 ribuan Sekitar 20 ribuan satu botolnya Gue punya milk cleansernya sama tonernya Ini memang dipasangin Ini adalah oil control milk cleanser Dia nggak langsung nyembuhin jerawat loh, gitu jelas Karena ini memang cuma step cleansing sama toner aja Tapi menurut gue dia nggak bikin muka gue lebih break out lagi gitu Apalagi ketika gue lagi pake makeup gitu Kita lihat apakah gue masih suka kayak dulu Dengan produk ini So let's go Oh, pertama gue mau bersihin yang di tangan gue dulu Gue kebetulan abis swatch eyeshadow So I'm going to clean that up Kita cobain milk cleansernya pertama Tutupnya biasa kayak gini Ingat gue wanginya tuh higienis banget sih Agnes ini Ini ada eyeliner gitu Semoga dia bisa ngelangin ya Dan ada glitter Sengaja tadi gue nggak bersihin Mungkin kurang kali ya Yang gue masukin Yang gue kasihin Eyeshadownya sih langsung kehapus Cuman Eyelinernya sepertinya akan susah dihapus Nah setelah pake milk cleanser Lanjut pake tonernya Residunya diangkat pake toner Residu Apa namanya? Eyeliner-nya Cuman glitternya kemana-mana sih Memang glitter itu akan sangat susah untuk dibersihkan I'm going to live with glitter for the rest of my life Anyway, makeup gue hari ini Ada glitternya juga So we're going to see how it works Dan mascara gue super duper waterproof Kita aplikasikan milk cleansernya dulu Banyak Kalau kalian nggak pake makeup Ini pakenya sedikit aja ya Bisa lebih sedikit dari ini Tapi gue pake makeup Ini Ini full Foundation Tebel Lumer Mari kita angkat pake Kapas Sebenernya ini bisa kalian oles langsung Tuh Angkat kayak gitu That's nice Walaupun ini pasti masih ada residunya Karena ini kan kapas kering ya Biasanya gue akan go over dengan tonernya Sebelum cuci muka Gue akan pake kapas Kita liat ya Feeling gue sih masih bakal ada residunya But Dia juga baru sekali jalan gitu loh There you go Masih ada sedikit tapi Mostly udah keangkat Ini yang bikin gue penasaran Eye makeup nih Bentar ya Jadi fullnya ada 3 tisu Eh 3 tisu 3 kapas Jadi 3 kapas ya Sama tonernya Abis ini gue mau cuci muka dulu Sebenernya Eh bentar Mata Totally forget Copet-copet dulu Gue mau pake ini di sekitar area mata Soalnya nggak ada instruksi buat dijauhin di mata juga sih Jadi boleh-boleh aja Iya Nggak ada instruksi untuk dijauhin di mata Jadi bisa-bisa aja Mari kita coba untuk Ngapus Makeup gue satu persatu aja Sepertinya dia tidak akan kuat ngangkat mascara gue Luntur sih Cuman ini masih ada residu mascaranya Dia nggak sanggup ngilangin Mascara Maybelline Unfortunately Gue bakal pake di sebelah sini juga Oke Gue udah bersihin ini Tapi sepertinya dia belum bisa sepenuhnya bersih Mau pake si Eye and Lip Makeup Removernya Pixi Ini Memang khusus untuk yang waterproof Karena dia ada bagian minyak sama airnya gitu Tapi dia butuh kapas Gue mau pake kapas yang ini Ini beda sama kapas yang tadi Soalnya dia lebih gentle keliatannya Dia ada dua sisi gitu Dan lebih murah harganya cuma 12 ribu Ini harganya cuma 12 ribu Isinya 90 pads Ini konsepnya mirip kayak si FSS kapas yang biasa gue pake itu Tapi gue lagi keabisan dan adanya itu doang Jadi gue pake Oke pake di kapas Terus didiemin Ditempelin aja Didiemin sekitar 10-20 detik Atau kalo mau 30 detik Kalo kalian lagi rajin Diemin aja Dia biarin Nggak usah digosok Nggak usah diapapain dulu Dan ini kunci kalo kalian pake maskaranya Maybelline Atau maskar apapun yang super-duper waterproof Diemin dulu Pake oil cleanser Eh pake oil remover Terus tempelin Diemin jangan langsung digosok Kalo udah Nggak Tuh Sekarang come right off Baru boleh kita gosok setelah itu Tuh masih ada residunya Sebelah sini lagi Pake sisaannya aja Nggak apa-apa Didiemin dulu I think I got glitter all over my face Terus bagian belakangnya Gue pake buat Ngecek di bibir Apa masih ada residu Ada sedikit Alrighty Oke Ini sepertinya sudah Hampir semuanya kangkat Gue bakal pake facial wash dulu Facial wash gue ini Bakal gue telah disitu Terus nanti bakal gue balik lagi Buat nge-wrap up Apakah menurut gue ini worth it atau nggak Positif negatifnya Skincare kali ini Bye Oke I'm back Dan gue mau kasih wrap up aja Ini udah cuci muka Ini berasa bersih sekali Oke Selanjutnya ini Menurut gue tonernya Gue agak kurang enak Dipake setelah cuci muka Karena dia nggak ngehidrasi Menurut gue Gue bakal balik ke toner gue Ini Hale Si Stay Tone Gue wrap up reviewnya ya Jadi Menurut gue sih Jujur ini worth it Sebagai milk cleanser Terutama untuk yang kulitnya berjerawat Kalau kalian agak sensitif Sama oil cleanser Banyak banget yang nge-DM gue Katanya sensitif sama oil Sama mineral oil Terus banyak yang break out Karena cleansing oil Kalau kalian cenderung gampang jerawatan Gue sebenernya cenderung gampang jerawatan Tapi kulit gue cukup bisa tolerer Beberapa cleansing oil Dan beberapa cleansing balm Nah ini bisa jadi salah satu pilihan kalian Milk cleanser Jadi dia nggak terlalu berasa oilnya gitu Dan dia lebih cocok untuk yang kulitnya berminyak Biasanya yang kulitnya gampang jerawatan tuh Adalah yang kulitnya berminyak juga Biasanya ya Bukan berarti yang kulitnya kalian nggak bisa jerawatan juga gitu Dan menurut gue ini sangat hemat Terjangkau Dan dia lumayan bisa ngangkat Residu makeup sih ya Tapi memang Kelemahannya di makeup yang waterproof Kayak mascara Atau eyeliner yang waterproof Kayak di tangan gue tadi agak susah keangkat Nah untuk itu kalian tetap butuh Yang namanya Oil based cleanser Kalian bisa juga pake Makeup remover yang ada minyaknya gini Ini harganya terjangkau banget Belasan ribu sih ingat gue Dan ini bisa dipake lama Kalau kalian cuma butuh Yang Buat ngilangin yang waterproof gitu Paling mascara sama lip cream lah ya Yang paling waterproof yang kalian pake gitu Sebenernya gue nggak ada niat nge-review si Pixi ini sih gitu Tapi dua produk ini menurut gue sangat compliment Satu sama lain Ini kayaknya totalnya nggak sampai 50 ribu deh dua ini Kalau ditotalin Dan ini sudah cukup jadi cleansing tahap satu ya Tahap duanya kalian tetap harus pake water based cleanser Yaitu facial wash gitu Facial washnya sesuaiin aja sama kalian Gue sebenernya udah cobain banyak facial washnya Agnes Kayaknya gue cobain tiga facial washnya Agnes Yang ada scrubnya Yang biasa Terus yang pump Tapi udah cukup lama Gue sekarang udah nggak pake facial washnya Agnes lagi Gue beralih ke facial washnya Patista Sampai sekarang Hampir sepanjang 2020 ini gue pake facial washnya Patista Karena gue sangat-sangat cocok Tonernya sendiri menurut gue Kalau kalian mukanya lagi super kering Jangan Jangan pake ini menurut gue Bahkan setelah cuci muka menurut gue ini nggak cocok Karena dia nggak ada ngehidrasi sama sekali Efeknya bener-bener buat kontrol minyak gitu loh Ini enaknya sepertinya ya Dipake di bawah makeup Jadi dia bisa bantu kontrol minyak kalian Kalau kalian layer makeup di atasnya That's it Selain itu juga mungkin kalian Ada rekomendasi Viva ya Tapi gue tuh maju mundur nyobain Viva tuh Gue ada sih sebenernya produknya Yang Apa kalian mau gue nge-review milk cleansernya Viva juga Konsepnya dia nih Kalau kalian ini Konsepnya mirip banget sama Viva Should I battle them? Should I try Viva? Komen di bawah Kalau kalian mau gue cobain produknya Viva yang ini I would love to Mungkin nanti akan sekitar semingguan Gue pakein dia sebagai first cleanser Atau beberapa hari And then I'll share my thought about it Oke Itu aja video hari ini Gak terlalu panjang Semoga Please make it under 30 minutes Thank you very much Semoga ini bisa dibuat 30 menit Terima kasih banyak yang sudah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya